Intro DPRD Kota Ambon mendesak pemerintah kota untuk melunasi seluruh hutang pihak ketiga yang sampai saat ini masih belum diselesaikan Mengingat tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk segala bentuk pembangunan di Kota Ambon Hal ini disampaikan langsung anggota Komisi 3 Juliana Pati Pelohi saat diwawancara tim DMS Media Group di gedung DPRD Kota Ambon pada hari Senin 17 Februari Ia menjelaskan pemerintah kota sampai dengan saat ini masih menyisakan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga kurang lebih sebesar 16 miliar rupiah Untuk itu komisi mempertanyakan kapan hutang tersebut dilunasi oleh pemerintah Kota Ambon Mengingat saat ini telah memasuki pertengahan bulan Februari berarti tidak lama lagi bulan Maret Dimana saat ini semua perencanaan program pembangunan tahun 2020 telah berjalan Dan DPRD Kota meminta pemerintah Kota Ambon untuk segera melunasi semua hutang pihak ketiga yang belum dibayarkan tersebut Persoalan ini menurutnya seharusnya tidak terulang di setiap tahun Untuk itu perlu adanya evaluasi secara menyeluruh mengenai mekanisme pembayaran yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon Lewat bagian yang diberikan kewenangan untuk mengurusi seluruh pembayaran kepada pihak ketiga Diharapkan permasalahan ini ke depannya tidak lagi terjadi Dan DPRD Kota Ambon berharap langkah konkret harus dapat segera dilakukan oleh Pemkot Ambon Sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut begitu saja tanpa ada penyelesaiannya Sebagai anggota komisi tiga dari praksi gabungan PKB dan PKPI Beta selalu mendorong untuk pemerintah segera menyelesaikan tugakan pihak ketiga Mengingat ini sudah masuk bulan Februari Dan tidak lama lagi bulan Maret Sementara perencanaan kan sudah mulai jalan program 2020 Ini yang Pak Tung sampaikan kemarin dalam rapat Bahwa kalau bisa pihak ketiga itu segera dilunasi Karena pihak ketiga ini kan telah melakukan tugas tanggung jawabnya Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di lapangan Seperti diketahui sesuai hasil rapat bersama dengan DPRD Kendala yang disampaikan Dinas PUPR Kota Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga ini tergantung proses dari Badan Keuangan Kota Ambon Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membayarkan sebanyak 17 miliar rupiah Kepada pihak ketiga saat ini Badan Keuangan Daerah Kota Ambon telah menyiapkan sebanyak 15 miliar Telah berada di bagian keuangan dan siap dicairkan Dan masih tersisa 16 miliar lagi Ini yang sementara menunggu Karena Dinas PUPR telah memasukkan semua nama CV ke Badan Keuangan Dan saat ini pembayaran telah dilakukan Namun dibayar kepada pihak ketiga secara bertahap Dan telah membayar sebanyak 17 miliar rupiah Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memberikan sebanyak 8.000 belangko IKTP Kepada Dinas Catatan Sipil Kota Agar menambah pelayanan pembuatan IKTP yang sering terkendala Kurangnya belangko pencetakan saat melayani masyarakat di Kota Ambon Penambahan belangko IKTP ini berdasarkan keluhan dari masyarakat Yang disampaikan ke DPRD Kota Dan hasil pertemuan dengan Dinas Catatan Sipil Kota Ambon Dimana Komisi 1 mempertanyakan kendala Penyebab lamanya pembuatan IKTP yang dilakukan Untuk masyarakat Dimana kendala yang disampaikan Dinas Catatan Sipil Yakni kurangnya belangko yang menyebabkan tidak dilayaninya pembuatan IKTP tersebut Komisi 1 sebagai mitra saat melakukan kunjungan ke Jakarta Bertemu langsung dengan dirjen kependudukan dan catatan sipil Meminta langsung penambahan belangko IKTP bagi discapil Kota Ambon Hal ini disampaikan langsung ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Z.Pormes saat dioncarai tim DMS Media Group Di ruangan Komisi 1 pada hari Senin 17 Februari Ia menjelaskan dirjen kependudukan dan catatan sipil Siap membantu Dinas Catatan Sipil Kota Ambon Dengan penambahan belangko IKTP Dengan catatan harus mempersiapkan data kebutuhan IKTP Kependudukan dari Dinas Catatan Sipil Kota Ambon Oleh karena itu saat pertemuan dengan Lisduk Capil Kota Komisi 1 meminta Kadis Lisduk Capil mempersiapkan semua data Karena penyerahan belangko IKTP di dirjen nantinya harus sesuai dengan berita acara Dan Kepala Dinas sendiri yang akan menandatangani berita acara tersebut Setelah kita bertemu dengan Direktur Jenderal Pencetatan Sipil dan Pendudukan Mereka siap untuk membantu bantuan belangko IKTP itu kepada Kota Ambon Tapi dengan catatan harus diusulkan dari siapan data kebutuhan dari Capil Nah setelah kita kembali kunjungan kerja ke Pemendagri itu Kita mengundang Dinas Catatan Sipil dan kita melakukan rapat disini Kita menyampaikan bagi mereka untuk menyiapkan seluruh data-data Dan seluruh data-data itu sudah disiapkan Dan mungkin Ibu Kadis Catatan Sipil sudah berangkat untuk membawa data-data Karena penyerahan belangko oleh Dinas Catatan Sipil disertai oleh berita acara Pormes juga menambahkan saat ini Kadis Catatan Sipil Kota Ambon Warsela Haurisa sementara berangkat untuk memasukkan data-data Yang diminta oleh Dirjen Kependudukan Dan dirinya meyakini Kota Ambon akan mendapatkan penambahan tersebut Sementara itu Kadis Disduk Capil Kota Ambon saat ditanyakan soal penambahan via WhatsApp Mengatakan Dirjen telah menambahkan 8.000 belangko IKTP Untuk melayani masyarakat Kota Ambon Independent Public Watch Maluku Tengah menyelenggarakan kegiatan seminar kesehatan Yang diikuti kurang lebih 300 peserta Dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten pada bidangnya Masing-masing dengan mengambil tema Kedudukan dan Implementasi Hukum Malpraktek Tenaga Kesehatan di Indonesia Direktur IPW Maluku Tengah Syawal disela-sela kegiatan berlangsung kepada tim DMS Media Group menjelaskan Kegiatan seminar kesehatan yang dilaksanakan ini menghadirkan sejumlah narasumber Di antaranya Ketua Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Maluku Antone Tahiti Peo Wakil Ketua ID Wilayah Maluku Akademisi Hukum dan Perwakilan dari DPRD Maluku Tengah Lewat Ketua Komisi 4 Dikatakannya tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi bagi para pekerjaan kesehatan Sekaligus untuk menguatkan tugas dan fungsi Serta tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas untuk tetap berpegang pada SOP yang ada Guna menghindari adanya komplain dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para petugas kesehatan Yang pertama adalah suatu bentuk edukasi Edukasi yang pada prinsipnya kita lakukan dalam bentuk senengah Ini juga untuk menguatkan lembaga kesehatan atau lembaga profesi ini Supaya dalam hal kode etik, kode etik profesi dan dalam hal penanganan kesehatan harus sesuai dengan SOP Dan tadi juga diulas lebih jauh tentang masalah-masalah kelelayaan dan kelelayaan itu seperti apa dampak itu Sementara itu Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Maluku Tengah Irham Di Ahmad kepada tim DMS Media Group mengatakan Dinilai sangat positif dan bermanfaat bagi para peserta Terutama pekerja kesehatan yang ada di Maluku Tengah untuk bersama-sama membangun sinergi Memberikan pelayanan terbaik dalam kesehatan bagi masyarakat Kegiatan seminar ini sesungguhnya memfasilitasi atau memmediasi profesi kesehatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah Untuk bekerjasama saling mengisi kekosongan dan kekurangan supaya Kabupaten ini bisa lebih baik ke depan Sebenarnya ini satu kegiatan yang sangat positif sekali Karena dalam melaksanakan pembangunan kesehatan tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang atau satu bagian Harus ada kerjasama antara berbagai bagian dan berbagai komponen Sehingga target-target kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah itu bisa tercapai dengan baik Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah Jailani Tomogula Kepada tim DMS Media Group mengatakan Komisi 4 DPRD Maluku Tengah sangat mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan ini Karena memiliki nilai strategis sebagai pengembangan kesehatan yang lebih baik di Maluku Tengah Oleh karena itu selaku Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah akan mencatat semua masukan dan pertanyaan yang muncul saat seminar berlangsung Agar menjadi bahan pembahasan Komisi 4 DPRD Maluku Tengah yang juga membidangi persoalan kesehatan Atas nama teman-teman di Komisi 4 kami akan mendukung ini Kami akan mengevaluasi semua pertanyaan-pertanyaan Para teman-teman kita dari perawat bidan dan para mantri untuk ditindaklanjuti Tapi yang paling terpenting adalah hasil daripada ini harapannya itu agar ada perubahan Perubahan itu dimulai dari pemerintah ini untuk melayani masyarakat Dari seluruh pembicara yang telah mengaparkan materinya Dalam kegiatan seminar tersebut seluruhnya mendapatkan respon positif dari peserta yang hadir Hal ini terlihat dari begitu antusias para peserta melakukan interaktif dengan pembicara Saat membawakan materi mereka masing-masing Para peserta yang hadir kurang lebih 300 orang Seluruhnya adalah para tenaga kesehatan Di antaranya dokter, perawat, bidan, dan juga mahasiswa kesehatan Kegiatan Pelatihan Badan Usaha Milik Desa Bumdes Tahun Anggaran 2019 Desa Ahiolo, Abio Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Selam Bagian Barat pada 15 April 2020 yang bertempat pada Desa Ahiolo Pelatihan dilaksanakan di Kantor Negeri Ahiolo, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Selam Bagian Barat Hadir pada acara tersebut di antaranya adalah Kabit Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD Kabupaten Selam Bagian Barat, Kresti F. Tuanakota Pejabat Desa Ahiolo Julius Y. Papilaya Ketua BPD Desa Ahiolo, Ketua Bumdes Desa Ahiolo Kepala Sekolah SD Inpres Ahiolo, serta Staf Desa Negeri Ahiolo, Abio Yang turut hadir dalam pelatihan badan usaha milik desa Kabit Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD Kabupaten Selam Bagian Barat, Kresti F. Tuanakota Dalam pemaparan materi yang disampaikan menjelaskan Bumdes adalah badan usaha milik desa secara sederhana Untuk memahami Bumdes dengan tujuan mencari keuntungan Yang nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk desa dan masyarakat Dikatakannya Bumdes telah ada sebelum Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 Tetapi pasca Undang-Undang Desa, maka Bumdes menjadi semakin strategis Hal ini dikarenakan pendidikan Bumdes menjadi program prioritas kementerian desa di tahun 2017 Setelah Bumdes terbentuk, maka ada dua entitas kelembagaan Dalam satu desa, yakni pemerintah desa dan Bumdes Dijelaskannya, masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah desa dan Bumdes merupakan dua lembaga yang berbeda Secara keuangan dan pemisahan harta antara kekayaan pemerintah desa dan Bumdes Namun keduanya memiliki tujuan yang bermuara pada peningkatan dan kesejahteraan masyarakat desa Dirinya memberi apresiasi kepada pemerintah Ahiolo Abiyo Yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan setiap program kerja Didetapkan dalam setiap laporan kerja sehingga dapat berjalan dengan baik Harapan kami dari pemerintah Kabupaten Siaran Bagaian Maret melalui dinas pemerintah masyarakat dan desa Untuk dana penyaratan modal yang sudah tersebar ke 80 tahun yang di desa Ketika pengelolaannya di masing-masing Bumdes terkhusus untuk Bumdes Ayolo Itu dapat berjalan dengan baik Dan kemudian para pengurus Bumdes dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka Dalam pelaksanaan Bumdes ini ke depan Supaya apa yang menjadi cerita dari pemerintah pusat Dengan adanya-danya desa yang sebegitu besar Yang sudah diberikan kepada pemerintah desa Terkait pengantasan kenyiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat Itu dapat terjawab Selain itu juga adanya saling koordinasi antar pemerintah desa dan Bumdes Agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan lancar Salah satu contoh adalah koordinasi dalam membangun akses jalan Yang dapat menghubungkan desa Ayolo dengan desa-desa lainnya Guna mempermudah jalur transportasi agar menumbuh kembangkan perekonomian desa Sedangkan adanya pelatihan badan usaha milik desa Ayolo Bio Ini adalah merupakan hal yang paling berharga Bagi pengurus Bumdes desa Ayolo Agar bisa mereka mengetahui fungsi dan tugas dari pengurus Bumdes itu apa Dengan catatan, kalau memang pelatihan ini Yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Serem Bagi Barat Sebab pemerintah desa Ketua berharap ekonomi desa Ayolo Bio Maupun kebutuhan semua kebutuhan masyarakat desa Ayolo Bio Bisa tercapai karena adanya Bumdes di desa Dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Banyak masukan yang disampaikan oleh masyarakat dari Bumdes Terkait program-program yang hingga saat ini belum berjalan Hal ini dikarenakan para anggota Bumdes yang dibentuk Masih perlu mendapatkan bimbingan Dan pelatihan terkait program-program yang akan dilaksanakan Sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh desa Dengan demikian, maka setiap program Bumdes benar-benar memiliki manfaat Dalam memasukkan dan mensejahterakan masyarakat desa secara nyata Ketua DPRD Kota Ambon menyesalkan adanya ancaman oknum kepala sekolah Terhadap para guru yang mendatangi gedung DPRD Kota Ambon Guna menyampaikan aspirasi mereka terkait Belum dibayarkannya tunjangan sertifikasi guru Yang hingga saat ini belum juga dibayarkan Oleh pemerintah Kota Ambon lewat dinas pendidikan setempat Ancaman terjadi beberapa waktu yang lalu Dimana beberapa orang guru belum mendapatkan sertifikasi Yang merupakan hak mereka Ketika mereka datang di gedung rakyat DPRD Kota Untuk menyampaikan keluhan Terkait sertifikasi yang belum didapatkan Hal ini yang membuat para guru tersebut Diancam oleh kepala sekolah Di tempat mereka mengajar Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta Saat diwawancarai tim DMS Media Group Tentang ancaman yang diberikan kepala sekolah Kepada para guru Selasa 18 Februari menjelaskan Keluhan mereka dianggap wajar Karena mereka belum mendapatkan hak mereka Untuk itu mereka datang ke DPRD Guna meminta kejelasan dari komisi Yang membidangi permasalahan tersebut Toisuta juga menambahkan Kepala sekolah mereka Tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan statement Ke para guru mereka Dengan ancaman akan dipindahkan Atau dimutasikan Karena itu bukanlah sesuatu yang bijak Yang dikatakan oleh seorang kepala sekolah Untuk itu selaku ketua DPRD dirinya Meminta kepala dinas pendidikan Kota Ambon Untuk bersikap lebih tegas Kepada oknum kepala sekolah Yang mengancam para guru tersebut Hak daripada guru-guru Yang belum mendapatkan sertifikasi Kemudian mereka mengeluhkan Keberadaan mereka kepada DPRD misalnya Betul kira itu hal-hal yang wajar-wajar saja Dan selaku kepala sekolah Tidak punya hak untuk mengeluarkan statement Bahwa akan dipindahkan atau akan dimutasikan Itu sesuatu hal yang sebenarnya bukan hal yang bijak Yang disampaikan selaku pimpinan di sekolah itu Dan lewat DPRD juga nanti dengan komisi terkait Akan memanggil dinas untuk ini segera ditetipkan Dikatakannya kantor DPRD Kota Ambon adalah gedung rakyat Dimana seluruh warga masyarakat baik dari berbagai kalangan Datang untuk menyampaikan aspirasi mereka Sehingga apa yang dilakukan para guru dengan mendatangi gedung DPRD Adalah sesuatu yang dinilainya wajar saja Ketika mereka meminta keadilan dan kejelasan terkait hak-hak mereka yang seharusnya didapatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Membantah pemberitaan di salah satu media mengenai adanya korupsi disperindak Saat menagih retribusi dari pedagang kiosk, losk, dan etalase di pasar mardika Kota Ambon Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Peter Lewol saat diawancarai tim DMS Media Group Di ruangannya hari Selasa 18 Februari Ia menjelaskan terkait penagihan retribusi yang dilakukan disperindak Berdasarkan peraturan daerah Nomor 17 tahun 2017 Dan proses penagihan bukan berlaku pada saat ini Namun proses penagihan retribusi sejak berdirinya pasar mardika tersebut Semua pedagang yang berjualan baik kiosk, losk, dan etalase telah terdata di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lewat UPT di pasar mardika Dan proses penagihan retribusi itu berlangsung setiap bulan Dengan menggunakan karcis Menyesuaikan besaran retribusi yang ada dan disetor ke bendahara penerimaan untuk dimasukkan kekas daerah Lewol juga mengatakan jika terjadi penghutan yang tidak sesuai itu tidak benar Karena semua bukti baik dalam bentuk kupon, semuanya tertanggung jawab dan diaudit langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan Jumlah perdagangnya di pasar mardika itu baik itu kiosk, baik itu perorangan, baik itu dalam bentuk etalase yang ada itu Itu semua dia punya data itu sudah tercafir di kita di Dinas Perindak Lewat UPT di pasar mardika Dan proses penagihan retribusi itu dia berlangsung setiap bulan untuk pasar kiosk maupun etalase Jadi kalau dalam kaitan dengan yang bilang bahwa ada terjadi penghutan-penghutan yang tidak sesuai saya kira itu tidak benar Karena proses penagihan itu kan untuk lapak, ya untuk lapak itu tiap hari Ya berdasarkan kita punya retribusi yang ada, ya kita punya PRD 17 itu Sementara untuk kiosk dan etalase itu kita tagih per bulan Sesuai dengan dia punya besaran retribusi yang ada, nah itu pakai kartu Sebelumnya diberitakan sebanyak 2.045 pedagang yang berjualan di kiosk, losk, dan etalase di pasar mardika Rata-rata membayar retribusi Rp126.000 per kiosknya dan membayar langsung ke petugas UPTD di seperindak Untuk jumlah pedagang yang berjualan di losk berjumlah Rp1.036 dan setiap pedagang yang berjualan di losk membayar pajak sebesar Rp60.000 per bulannya Wakil Bupati Maluku Tengah membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ujian sekolah dan ujian nasional Jenjang SD, MI, SMP, MTS, dan kesetaraan paket ABC Kabupaten Maluku Tengah tahun pelajaran 2019-2020 Senin 17 Februari di Kota Masohi Dalam sambutannya, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatul Lelewuri mengatakan Para guru dan kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini nantinya akan dapat menyiapkan siswa-siswi Masing-masing secara baik untuk nantinya menghadapi ujian nasional agar hasil yang dicapai dapat maksimal Para kepala sekolah dan UPTD, kata Lelewuri, mesti mawas untuk menyiapkan apa saja yang berkaitan dengan tuntutan dunia pendidikan Khususnya ujian nasional tahun 2019-2020 Dirinya berharap semua pihak untuk bersama dan berkomitmen mencapai standar penilaian berskala nasional yang akuntabel dan kredibel Karena menurutnya apa yang diraih oleh siswa saat ujian nasional adalah indikator ketercapaian kinerja dari bagian pendidikan di Maluku Tengah Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak semata dianggap sebagai kegiatan formalitas Tetapi kegiatan yang dilaksanakan ini adalah forum konsolidasi untuk menyiapkan apa saja yang berkaitan dengan persiapan jelang ujian nasional Nanti tidak ada lagi ujian nasional, tapi diserahkan ke sekolah Justru yang hadir pada kepala sekolah di sini, kita lakukan semacam pembinaan Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah ASKAM Tua Sikal kepada tim DMS Media Group menjelaskan Sosialisasi yang dilaksanakan ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada para guru dan kepala sekolah mengenai kebijakan yang akan diberlakukan di tahun berikutnya Terkait pelaksanaan ujian nasional yang dikembalikan kepada pihak sekolah dalam menentukan kelulusan siswa Dinas Pendidikan Maluku Tengah, kata Tua Sikal akan tetap mengawal proses tersebut Agar pelaksanaan ujian dapat berjalan sesuai aturan dan ketentuan Pihak sekolah wajib mengedepankan unsur-unsur akademik dalam menentukan kelulusan siswa Kita minta kepada sekolah untuk betul-betul meskipun diberikan percayaan untuk menentukan kelulusan siswa itu Tetapi dia tetap mengkedepankan unsur-unsur akademik yang standar-unsur yang dibutuhkan Kita tetap akan mengawal Kalau itu, setidaknya kita akan berikan keguruan kepada pemerintah-keguruan Karena ini merupakan amat olah-olah yang harus kita diberikan Dikatakannya untuk tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Dengan menggunakan sistem penilaian yang terintegrasi lewat pusat sebagai penentu kelulusan siswa Nantinya pada tahun berikut, seluruh pentahapan ujian akan diserahkan kembali ke sekolah masing-masing Untuk pelaksanaannya, sekaligus menentukan kelulusan siswa pada tiap sekolah masing-masing Sebagai bentuk terima kasih dan rasa syukur Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesci ajak Satpol PP dan Damkar BPBD Kota Ambon dalam acara jamuan makan malam bersama di salah satu restoran pada Senin malam 17 Februari Jamuan makan malam bersama yang dilaksanakan oleh Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesci tersebut Dihadiri juga Wakil Wali Kota Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon Agia Latuheru Serta beberapa pimpinan SKPD di lingkup Kota Ambon bersama seluruh staf Damkar Satpol PP serta BPBD yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesci dalam sambutannya mengatakan Jamuan makan malam yang dilaksanakan ini sebagai bentuk ucapan terima kasih Dan kepedulian pemerintah kota terhadap partisipasi seluruh pihak yang telah turut bersama-sama Bekerja saat insiden kebakaran terjadi Baik itu lokasi-lokasi perumahan warga maupun kebakaran yang terjadi pada lokasi hutan seputaran Kota Ambon Selaku Wali Kota dirinya merasa bangga dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh seluruh pihak Terutama petugas Damkar yang dibantu Satpol PP dan juga BPBD Jamuan makan malam ini sebagai bentuk ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas tugas yang dijalankan selama ini Ada stafnya, kepada anggotanya yang betul-betul juga menyerahkan jiwa raganya hanya untuk kepentingan masa depan Oleh karena itu saya, Pak Wakil, Pak Sekot datang bentuk bersama-sama sebagai bentuk apresiasi kita terhadap seluruh pengorbanan saudara-saudara Lohen Apesi berpesan kepada seluruh stafnya yang ada di Damkar saat Pol PP dan BPBD Kota Ambon Bahwa apa yang selama ini ditabur tidak akan pernah berbuah Oleh karena itu bekerjalah dengan hati dan dari situlah akan mendapatkan hasilnya Dikatakan Wali Kota, setiap orang telah ditakdirkan pada posisinya masing-masing dalam menjalankan tugas Yang terpenting adalah tanggung jawab setiap orang dengan kepercayaan yang telah diberikan Baik itu sebagai Wali Kota termasuk sebagai petugas Damkar, Satpol, dan yang lainnya 17 peserta ikut lomba mural jelang hari peduli sampah nasional Dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler di puncak Bogor, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada selasa 18 Februari Syarif Hadler kepada tim DMS Media Group menyampaikan setiap tahun diperingati HPSN yang jatuh pada 21 Februari Perayaan HPSN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian Serta membangun rasa optimism bersama dari seluruh pemangku kepentingan Untuk mewujudkan kerja bersama dalam pengelolaan sampah secara baik dan berkelanjutan Mengantisipasi ancaman kondisi lingkungan ke depan, pemerintah kota Ambon terus menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat Agar bersama menjaga lingkungan yang bersih dan harmonis bagi generasi selanjutnya Salah satu media sosialisasi yakni lomba mural yang dilaksanakan Hal ini dipandang sangat efektif untuk merubah mindset warga kota sebagai ajang menyalurkan kreativitas kaum milenial Lomba mural ini mengusung tema Ambon bersih, Ambon maju, Ambon sejahtera Sampah dapat menjadi potensi sirkulan ekonomi dan bakira pilah sampah dari rumah pada hari ini menjadi media bagi warga kota Ambon Belajar bagaimana bersikap wujudkan lingkungan yang lestari Dikatakan Syarif Hadler, momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2020 2020 merupakan waktu yang tepat untuk melakukan korektif action serta aktualisasi gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020 pada umumnya dan di kota Ambon pada khususnya Serayaan HPSN tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kepedulian serta membangun optimisme bersama Dan seluruh pengangku kepentingan untuk mewujudkan kerja bersama dalam pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan Dikatakan Syarif Hadler, momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN tahun 2020 Merupakan waktu yang tepat untuk melakukan korektif action serta aktualisasi gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan dalam rangka Merupakan Indonesia bebas sampah tahun 2020 pada umumnya dan di kota Ambon pada khususnya Dijelaskan Hadler, menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan Meliputi penanganan sampah dan pengurangan sampah dan pembatasan timbunan sampah, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah Buang sampah dengan menggunakan paradigma lama yaitu kumpul, angkut, dan buang telah ditinggalkan Meski harus diakui, masih banyak juga pengelolaan sampah dengan paradigma lama Masih dipraktekan juga oleh masyarakat di kota Ambon Pemerintah kota Ambon lewat Dinas Kesehatan berharap di tahun 2030 seluruh kasus tuberkulosis tereliminasi Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelopesi, kepada tim DMS Media Group selasa 18 Februari 2020 di Balai Kota Ambon Dijelaskan Pelopesi tugas Dinas Kesehatan Kota Ambon ke depannya, yakni berkomitmen agar kasus TBC dapat dieliminasi Oleh karena itu, petugas kesehatan dengan program Indonesia Sehat akan mendatangi langsung dari rumah ke rumah seperti home car Dijelaskannya dalam kunjungan ke rumah-rumah warga, jika ditemukan masyarakat dengan diagnosa batuk lebih dari 2 minggu Keringat di malam hari yang mendekati ciri-ciri TBC, dianjurkan untuk ke puskesmas agar diperiksa lendirnya Guna memastikan apakah yang bersangkutan terkena kasus TBC Apabila penderita betul-betul menderita, maka dianjurkan untuk berobat hingga tuntas Dan petugas pada setiap puskesmas akan siap untuk memberikan pelayanan pengubatan secara teratur Dan itu diberikan secara jumat-jumat tanpa pembayaran termasuk pemberian obat-obatan Setiap pasien akan mendapatkan pendampingan oleh petugas kesehatan di setiap puskesmas Dimana setiap bulan pasien harus rutin melakukan pemeriksaan Termasuk teratur meminum obat yang telah diberikan untuk kesembuhan dari penyakit TBC yang diderita pasien Diharapkan di tahun 2030 itu tidak ada lagi kasus-kasus TBC yang ada seperti itu atau kasus-kasus baru Nah ini tugas ketong ke depan untuk bagaimana TBC ini bisa ketong lihat dan bisa dieliminasi Oleh karena itu teman-teman sekarang itu dengan PISPK program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Itu juga turun dari rumah ke rumah seperti home care Kalau misalnya didapati masyarakat dengan diagnosa yang seperti misalnya batuk lebih dari 2 minggu Itu keringat di malam hari yang mendekati ciri-ciri TBC Itu kemudian disuruh ke puskesmas untuk pasien tersebut diperiksa Periksa lendir untuk membuktikan bahwa TBC atau tidak Oleh karena itu pasien sangat diharapkan agar teratur dalam meminum obat Jika hal itu dilakukan dengan baik Maka ditakutkan akan menjadi TBMDR atau Multidrug Resistant Tuberculosis Yang sulit untuk disembuhkan dan masih bahaya Dirinya mengimbau kepada masyarakat apabila didapati dengan kondisi batuk lebih dari 2 minggu Keringat pada malam hari minum obat tidak sembuh Sebaiknya mendatangi puskesmas untuk diperiksa Sehingga bisa langsung mendapatkan penanganan dini Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam atau HMI Jabang Tual, Maluku Tenggara Di gedung DPRD Kota Tual pada selasa 18 Februari 2020 Berujung pada aksi adu mulut para pendemo Dengan sejumlah anggota DPRD Kota Tual Aksi demo yang dilakukan HMI Cabang Tual ke DPRD Kota Tual Yakni menuntut pertanggung jawaban DPRD Kota Tual Dan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau BPMD Tual Atas hibah 27 motor yang diberikan oleh DPRD Lewat dana aspirasi ke masyarakat Yang hingga kini belum ada kejelasannya Mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan Koordinator aksi Yasir Nuhu Yanan kepada tim Demes Media Group Menuturkan aksi yang dilakukan oleh HMI Cabang Tual Untuk meminta DPRD Kota Tual memanggil Kepala Dinas BPMD Kota Tual Untuk memberikan penjelasan terkait pembagian 27 motor Kepada masyarakat penerima manfaat Yang hingga saat ini tidak adanya kejelasan surat-surat kendaraan Yang telah dibagikan tersebut Kuat dugaan motor-motor yang telah diberikan ke masyarakat Adalah motor bodong yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat Oleh karena itu HMI mendesak DPRD Memanggil pihak BPMD Mempertanyakan surat-surat motor yang telah dibagikan ke masyarakat Ada beberapa hal untuk sampaikan kepada Kota Dewan Untuk segera memanggil pihak BPMD Mempertengkapkan apa yang diberikan Kenapa? Pada tanggal 27, pada tanggal 17, ada beberapa motor yang dikeluarkan oleh DPRD Artinya apa? Ini lewat tanggal kekira DPRD Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan yang jelas Dari motor yang dikeluarkan oleh DPRD 27 motor ini Artinya apa sudah 27 motor? 27 motor ini Belum ada kejelasan yang jelas untuk bagaimana motor ini Surat ini diberikan kepada Menurut-menurut Fara atau penurut-menurut Fara ini Sementara itu salah satu anggota DPRD Kota Tual Aisyah Renhuat Kepada tim DMS Media Group menjelaskan Selaku wakil rakyat Dirinya menyesalkan sikap para pendemo yang melakukan aksi coret-coret Yang seharusnya tidak perlu dilakukan Dirinya juga telah menemui para pendemo Dan meminta untuk masuk dan berdialog secara baik di dalam gedung DPRD Namun, permintaan tersebut ditolak oleh mahasiswa yang melakukan aksi demo tersebut Harapan saya ke depan Andaikan ada aksi-aksi begini Mereka melakukan aksi dengan baik Dengan sopan, jangan anatis Karena yang tadi mereka lakukan agar anatis Kalau tidak ada penjangan Saya yakin bahwa ada beberapa aset Jumlin ke aset negara ini pasti diusaha Pantauan tim DMS Media Group Aksi para kader HMI yang dimulai dari depan Tugu Air Mancur Sempat bersih tegang dengan beberapa pengendara yang melintasi kawasan tersebut Namun, ketegangan tersebut dapat dipisahkan oleh aparat kepolisian Yang mengawal aksi para pendemo Para pendemo kembali melanjutkan aksi mereka ke gedung DPRD Kota Tual Saat tiba di gedung DPRD Kota Tual Pendemo melakukan berbagai orasi di depan gedung DPRD Kota Tual Dalam orasinya, mereka mendesak pimpinan DPRD dan anggota DPRD untuk keluar menemui mereka Akibat tuntutan pendemo yang merasa tidak digubris oleh para wakil rakyat Maka terlihat beberapa pendemo melakukan aksi coret-coret pada dinding gedung DPRD Kota Tual Mereka juga menerobos masuk ke ruang sidang utama Saat tengah berlangsungnya rapat antara DPRD dengan pihak pemerintah Kota Tual Aksi di dalam ruang sidang utama DPRD Kota Tual Para pendemo sempat bersih tegang dengan sejumlah pegawai sekretariat DPRD Termasuk juga anggota DPRD Karena para mahasiswa HMI yang masuk ke ruang sidang melakukan aksi coret-coret dalam ruang sidang Termasuk juga menaiki meja Aparat keamanan dari pihak kepolisian Polres Maluku Tenggara Akhirnya melerai para mahasiswa Dan meminta para mahasiswa untuk tidak melakukan aksi-aksi anarkis Usai melakukan aksi dalam ruang sidang Para mahasiswa keluar dan melanjutkan aksi mereka di calon raya Pemerintah Kota lewat Dinas Pendidikan Kota Ambon Terus lakukan koordinasi dengan pihak Ambon Music Office atau AMO Dalam upaya pengembangan program musik dan mitigasi pada kurikulum lokal di tahun 2020 Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi Kepada tim DMS Media Group pada hari Rabu 19 Februari 2020 di Balai Kota Ambon pagi tadi Dijelaskan Salatalohi untuk program netigasi dan musik merupakan kurikulum lokal Sampai saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak AMO Guna mencari masukan untuk merumuskan kurikulum yang akan ditetapkan Dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon Sementara untuk Dinas Pendidikan akan penyiapan sumber daya manusia atau SDM Yang mana para guru yang disiapkan nantinya akan mengikuti program pemerintah Kota Ambon Tentang zonasi guru Sehingga guru-guru yang diambil akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal mereka masing-masing Dengan demikian dapat mengurangi beban mereka Nantinya guru-guru yang selama ini menjalankan tugas jauh dari lokasi tempat tinggal Akan dikembalikan dan disesuaikan dengan letak sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal para guru masing-masing Baik untuk guru SD maupun SMP Dimana program musik dan mitigasi masuk dalam kurikulum pendidikan bermuatan lokal Sesuai rencana program musik dan mitigasi akan diberlakukan pada tahun 2020 ini Pada seluruh sekolah baik itu SD maupun SMP yang ada di wilayah kerja pemerintah Kota Ambon Dan saat ini Dinas Pendidikan masih terus berkoordinasi dengan pihak AMO Terkait spesifikasi yang akan menjadi acuan dasar terkait mata pelajaran musik berbasis muatan lokal Yang nantinya akan diterapkan bagi siswa SD maupun SMP di Kota Ambon Ribuan buah durian dari luar Kota Ambon yakni Pulau Seram dan dijual dalam Kota Ambon Menyisahkan puluhan ton sampah dari kulit durian yang menumpuk pada sejumlah lokasi dalam Kota Ambon Pantauan tim DMS Media Group pada hari Rabu 19 Februari 2020 Di lokasi tempat pembuangan sampah musiman kulit durian penuhi bak sampah Yang telah diletakkan oleh pemerintah Kota Ambon di lokasi Pantai Losari Mardika Namun ada juga yang kulitnya dibuang di sungai dan hanyut ke laut Lucia Ishak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Kepada tim DMS Media Group mengatakan bahwa sampah musiman ini belum ada pada masa puncaknya Tetapi Dinas terus memantau lokasi-lokasi yang menjadi pusat penumpukan sampah Dan itu diletakkan di bak sampah Dijelaskan Ishak, sampah musiman ini kebanyakan akibat masuknya para pedagang musiman yang datang dari berbagai daerah di luar Ambon Dan melakukan transaksi penjualan di sejumlah lokasi dalam kota Dan meninggalkan tumpukan sampah dari hasil penjualan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mencatat Setiap harinya sampah yang dikumpulkan mencapai 25-30 ton Dan itu baru sampah yang dihasilkan dari kulit turian Dengan demikian para pedagang yang melakukan penjualan dikenakan retribusi Ini kan sampah, orang bilang sampah musiman yang datangnya dari luar umumnya ya Jadi mereka mencari keuntungan di kota Kemudian balik, meninggalkan sampahnya ya buat kita Itu sehari sekitar 25-30 ton Disinggung soal penyedia tempat sampah oleh pemerintah kota Ambon Lewat dinas yang dipimpinnya Ia mengatakan pihaknya telah menempatkan kontener atau bak sampah Sehingga sampah-sampah yang ada bisa tertampung dengan baik dan tidak tercecar di tepi jalan Yang pada akhirnya memberikan dampak yang kurang baik Puluhan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kembali melakukan aksi demo di depan kantor kepolisian Polda Maluku Menuntut Kapolda Maluku harus tegas dan profesional Dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Maluku Pantauan tim DMS Media Group di depan kantor kepolisian Polda Maluku Pada hari Rabu 19 Februari 2020 Mahasiswa datang dengan membawa bendera PMII Dan juga sepanduk dengan tulisan Polisi mitra mahasiswa bukan musuh mahasiswa Dalam orasinya, mahasiswa juga menuntut polisi tidak lagi memukul mahasiswa Saat melakukan aksi demo secara arogansi, emosional, dan premanisme Dan meminta maaf secara terbuka kepada kader-kader PMII dan hipmas Atas tindakan arogansi, emosional, dan premanisme Oleh oknum-oknum kepolisian saat mengamankan demonstrasi Di PT Pelni Cabang Ambon pada tanggal 13 Februari 2020 yang lalu Setelah beberapa saat melakukan aksi di depan kantor Polda Maluku Beberapa perwakilan mahasiswa diizinkan masuk dan diterima langsung oleh Kabit Humas Polda Maluku di ruangannya Untuk membicarakan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa Setelah mendengar semua pembicaraan dan masukan dari perwakilan mahasiswa Kabit Humas Polda Maluku Muhammad Rum Ohoirat Mempersilahkan perwakilan untuk dapat mengajukan laporan resmi Terkait adanya aksi pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian Saat menjalankan tugas pengawalan aksi demo berlangsung oleh para mahasiswa Di depan kantor PT Pelni beberapa waktu lalu Dikatakan Ohoirat, semua persoalan harus dapat dilakukan dengan cara yang benar Yakni melalui proses hukum Dengan demikian akan dapat diketahui kebenarannya Tanpa harus dengan melakukan aksi-aksi yang dapat menimbulkan anarkis Dari rekan-rekan penyampaian pendapat Ini dari tuntutan dari rekan-rekan kami akan terima Tapi yang jelasnya kami juga semuanya berproses Silahkan kalau memang merasa bahwa kita puas terhadap kemarin Ada dikukul silahkan lapor Ini karena anggota kita, kita sekarang melaporkan terhadap pemukulan terhadap dia Jadi kita orang serahkan saja ke ini hukum lah Keredar hukum yang berbicara Kita yakin juga adik-adik semua lah Ini tetap wadah-adik semua Dalam pergerakan itu Tapi yang jelasnya mari keturunan semua sesuai dengan keredar hukum saja Kalau polisi itu dia salah Silahkan ada dikukul terhadap hukum Laporkan saja Keperopang Selama pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di ruangan Humas, Polda, Maluku Mahasiswa lain terus berorasi di depan kantor Polda, Maluku tersebut Setelah mendapatkan kejelasan oleh kabit Humas Perwakilan mahasiswa kembali ke depan kantor Polda, Maluku Untuk berkoordinasi dengan seluruh rekan mereka Dan memubarkan diri mereka dengan tertib Pemerintah kota Ambon sementara memproses untuk pembayaran lahan Yang akan dijadikan tempat pemakaman umum Seluas 2 hektare di lokasi Hunut, Kecamatan Teluk Ambon Lahan yang akan dijadikan TPU merupakan lahan milik keluarga The Geyser Sekitar 2 hektare Yang sampai saat ini Pemkot masih dalam proses pembicaraan dengan pihak keluarga Dan belum dilakukan pembayaran lahan yang akan dijadikan TPU tersebut Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Atau PRKP Kota Ambon, Bruri Nanulaita Saat diwawancari tim DMS Media Group di ruang kerjanya pada hari Rabu 19 Februari 2020 Ia menjelaskan proses untuk membayar lahan yang akan dijadikan TPU ini Telah berlangsung sampai dengan tim Appacer Yang didatangkan dari Makassar Untuk menilai per meter persegi harga tanah yang akan dibeli oleh pemerintah kota Ambon Dan data yang didapatkan tanah tersebut dijual dengan harga Rp74.000 per meter Dan akan dilakukan proses pembayaran ke pihak keluarga Dengan melibatkan pemerintah kota dengan panitia pengadaan tanah Dan akan segera diselesaikan pembayaran lahan tersebut Mengat saat ini, lahan yang tersedia untuk TPU sangat minim Baik TPU untuk umat muslim maupun TPU untuk umat Kristen Sampai dengan hari ini itu pun juga pemerintah kota masih dalam proses bertransaksi dengan keluarga tersebut Dalam artian bahwa lahan itu pun belum sampai terbayar Sehingga kalau pun bilang salah bayar ya agak keliru kali Karena memang proses itu sudah sampai dengan tim outpressor dari Makassar Datang untuk menilai per meter persegi harga tanah itu Jadi kalau data yang kita terima itu bahwa tim outpressor itu punya penetapan harga itu tanah itu Berdasarkan lokasi yang ada itu per meter itu sekitar Rp74.000 Nah itu yang masih lagi nantinya antara pemerintah kota dengan keluarga yang punya lahan itu Untuk menilai-penilai saya melalui panitia pengadaan tanah Beberapa TPU seperti TPU yang berada di lokasi Benteng dan Kubun Cengkeh Telah penuh dan tidak dapat menampung lagi Untuk itu lokasi lahan yang dibutuhkan minimal 5 hektare untuk dijadikan lokasi TPU Akan tetapi lahan sebesar 5 hektare sulit didapatkan oleh Pemkot Ambon Berdasarkan status tanah yang ada saat ini Mengat persoalan dan saling komplain kepemilikan lahan yang saat ini banyak terjadi di kota Ambon Untuk itu Nanu Laita mengatakan Sebelum membayarkan ke pihak keluarga pemilik lahan yang akan dijadikan TPU Pihak pemerintah kota bersama panitia pengadaan tanah akan meninjau kembali sertifikat Dan dirinya yakin tidak ada masalah dalam hal kepemilikan lahan tersebut Karena dalam tim pengadaan tanah disitu juga terdapat petugas dari pertanahan Masyarakat desa Ahiolo dan Abiyo yang berada pada kecamatan Alpauti Kabupaten Seram bagian barat Sampai saat ini masih terisolir dikarenakan tidak adanya akses jalan yang dibangun Menuju ke lokasi desa mereka Hal inilah yang menjadi salah satu faktor masyarakat di desa tersebut hidup dalam keterisolasian dari dunia luar Boy Haikuti salah satu warga desa Ahiolo Kepada tim DMS Media Group menuturkan Warga desa Ahiolo dan Abiyo sangat membutuhkan perhatian pemerintah Baik kabupaten maupun provinsi untuk dapat membangun fasilitas jalan raya Yang dapat melintasi desa mereka Selama ini menurutnya warga desa Ahiolo sulit melakukan rutinitas Karena akses jalan yang ada menuju desa mereka sulit dilewati oleh kendaraan Baik roda 2 maupun roda 4 Apalagi saat musim hujan terlihat jalan berlumpur dan becek Sehingga sulit dilalui Hal inilah yang membuat masyarakat desa Ahiolo sampai saat ini masih terisolasi Dari berbagai pembangunan yang ada Mereka berharap pemerintah baik kabupaten maupun provinsi dapat melihat hal ini Untuk selanjutnya dilakukan pembangunan fasilitas jalan pada daerah mereka Selain itu juga masyarakat desa Ahiolo kesulitan dalam mendapatkan air bersih Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari Mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh Untuk mendapatkan air bersih Karena lokasi air bersih dengan desa mereka cukup jauh Sebagai bagian dari rakyat Indonesia Mereka berharap ada rasa kepedulian dari pemerintah setempat Untuk membuka keterisolasian pada desa mereka yang telah berlangsung cukup lama Dan belum mendapatkan perhatian pemerintah Kami sebagai masyarakat inilah kehidupan kami Sebagai masyarakat di desa Khususnya kami di desa Ahiolo Harapan kami kepada pemerintah Agar supaya bisa melihat kami dengan keberadaan kami yang seperti ini Yang kami nikmati selama ini hanya air yang ada Bagi Katong saat ini Sampai saat ini Katong nikmati hanyalah air yang Katong angkut dengan tenaga Sehingga Katong berharap kepada pemerintah Agar supaya memperhatikan Katong di kegunungan ini Supaya Katong sebagai masyarakat Indonesia pun Katong harus menikmati Apa yang diberikan daripada pemerintah juga Katong punya harapan kepada Bapak dong juga Supaya sumber air ini akan berjalan dengan baik Karena air adalah sumber kehidupan untuk Katong semua Dan ketika ada air kami pun memiliki kesegaran Mewakili masyarakat desa Ahiolo Diranya mengharapkan dua hal penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Ahiolo Yakni akses jalan dan air bersih Sehingga dapat membuka akses masyarakat yang akan menuju ke desa-desa lainnya Termasuk ke ibu kota kabupaten dengan lancar Disperindak Maluku Tengah bersama kepolisian Polres Maluku Tengah Yang tergabung dalam Satgas Penanganan Pangan Telah mengambil langkah cepat dengan mengirimkan sampel beras Yang diduga bercampur plastik ke pihak Balai Pom Ambon Dan hasil uji menyatakan tidak ditemukan adanya unsur plastik pada beras yang beredar di kota Masohi Yang diduga mengandung unsur plastik Penegasan ini disampaikan langsung pelaksana tugas Kepala Disperindak Kabupaten Maluku Tengah Bahrum Kalau Yang didampingi Kaur Bin Ops Polres Malteng Edi Samale Kepada tim DMS Media Group menjelaskan Bahwa berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan oleh Balai Pom Ambon Atas adanya dugaan sejumlah konsumen di kota Masohi Soal beredarnya beras bulok yang bercampur plastik adalah tidak terbukti Dikatakannya sesuai penjelasan yang disampaikan oleh petugas dari Balai Pom Ambon Bahwa beras bulok yang telah diuji di laboratorium Hasilnya menunjukkan bukan merupakan beras plastik yang mengandung benda asing yang berbahaya Oleh karena itu beras tersebut dinyatakan aman dikonsumsi oleh manusia Untuk itu pemerintah daerah melalui Disperindak menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Tengah Khususnya kota Masohi Untuk tidak takut dan resah atas adanya berita penjualan beras plastik di pasaran Hasil uji yang telah dikeluarkan oleh Balai Pom Ambon Secara jelas telah membuktikan bahwa dugaan beredarnya beras plastik di beberapa toko yang ada di kota Masohi Adalah tidak benar Masyarakat diminta untuk tidak lagi percaya Akan berita-berita yang tidak jelas sumbernya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lewat dinas Disperindak Setelah mendapatkan hasil resmi uji sampel beras yang diduga mengandung unsur plastik oleh Balai Pom Ambon Maka pihaknya memastikan beras yang beredar saat ini di pasaran dalam kota Masohi Semuanya aman dikonsumsi Dari hasil uji, hasilnya negatif Itu artinya bahwa tidak terbukti dugaan beras plastik itu untuk beras buluk 50 gram merek Thailand itu tidak terbukti Artinya beras buluk 50 gram merek Thailand itu layak dikonsumsi, aman dikonsumsi oleh masyarakat Sebelumnya diberitakan seorang karyawati salah satu minimarket di kota Masohi Menyebut menemukan beras yang diduga berbahan plastik yang dibeli rekannya Dari pasar binaya pada hari Minggu 16 Februari 2020 lalu Berdasarkan temuan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah Melaporkan temuan itu ke Polres setempat Selanjutnya, guna memastikan kandungan dalam beras Maka pihak Polres Maluku Tengah kembali mengirimkan ke BPOM Ambon untuk diuji Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dikeluarkan oleh Balai Pom Ambon Dengan nomor PM 04.03.1192.02.20.002 Diperoleh hasil negatif Mahasiswa yang mengatasnamakan Komunitas Pencerahan Pemuda Maluku atau KPPM Menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Maluku Meminta pemerintah provinsi melihat kondisi sarana transportasi laut Yang sampai saat ini dikeluhkan warga Kabupaten Buru Selatan Pantauan tim Demes Media Group di lokasi yang dijadikan tempat orasi mahasiswa KPPM Pada Kamis 20 Februari 2020 Terpantau sebelum melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Maluku Mahasiswa melakukan aksi di perempatan depan Polsek Serimau Mereka dengan membawa spanduk yang bertuliskan Mengevaluasi kinerja Bupati Buru Selatan Yang dinilai gagal dalam menangani masalah sarana transportasi laut di Kabupaten Buru Selatan Dalam orasi mereka juga menilai visi dan misi Bupati yang dijanjikan saat melakukan kampanye Yakni mensejahterakan Kabupaten Buru Selatan Meningkatkan investasi ekonomi dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Dalam hal ini transportasi laut untuk menghubungkan masyarakat Buru Selatan Dengan ibu kota provinsi Maluku dinilai gagal Karena hampir 10 tahun Bupati tersebut menjabat tidak ada perubahan apapun di Kabupaten Buru Selatan Koordinator aksi Fahmi Fatsi saat diwawancarai menjelaskan Aksi yang dilakukan untuk menyampaikan langsung ke pemerintah Provinsi Maluku Dan juga DPRD Provinsi Maluku Agar melihat Kabupaten Buru Selatan Karena saat ini masyarakat di daerah tersebut merasa gelisah Dengan tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap transportasi laut Untuk menghubungkan beberapa daerah yang berada di Kabupaten Buru Selatan Dan juga menuju ibu kota Provinsi Maluku yakni Kota Ambon Oleh karena itu dalam aksi ini mereka menuntut dan mendesak pemerintah Provinsi Dalam hal ini Gubernur Maluku Untuk menyurati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Menindaklanjuti persoalan transportasi laut di Kabupaten Buru Selatan Serta menyediakan satu buah armada laut Untuk membantu masyarakat di Kabupaten Buru Selatan Sekarang hari ini bagian daripada untuk menyampaikan kepada pemerintahan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Serta DPRD Provinsi Serta di Kabupaten Buru Selatan Karena di Buru Selatan hari ini banyak masyarakatnya merasa gelisah Merasa gelisah dengan macetnya Atau tidak ada kepedulian pemerintahan terhadap transportasi laut Setelah melakukan aksi di perempatan depan kantor Polsek Serimau Kota Ambon Mahasiswa melanjutkan aksi mereka di depan kantor Gubernur Dimana tuntutan yang sama juga disampaikan dalam orasi-orasi yang dikelar Di kantor Gubernur Maluku, para pendemo diterima langsung oleh Kes Bank Pol Pemerintah Provinsi Maluku Dalam rangka revitalisasi Pasar Mardika Sebanyak 2.113 pedagang akan dipindahkan ke 3 lokasi yang sudah disiapkan pemerintah kota Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Peter Lewol Di ruang kerjanya pada Kamis pagi 20 Februari 2020 Dijelaskan Lewol Dalam rangka revitalisasi Pasar Mardika Maka para pedagang yang saat ini tengah melakukan rutinitas pada lokasi tersebut Akan direlokasi ke tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Ambon Dikatakannya, terdapat 3 lokasi pasar yang akan menjadi tempat sementara para pedagang Pasar Mardika Yang telah disiapkan yakni Pasar Apung samping Pasar Arumbai Pasar Pusat oleh-oleh Tantui Dan sekitar areal Pasar Transit Paso Sementara jumlah pedagang yang akan direlokasi sementara dari Pasar Mardika ke 3 lokasi tersebut Diperkirakan sebanyak kurang lebih 2.213 pedagang Pemerintah kota Ambon kata Lewol hanya bertugas untuk melakukan relokasi para pedagang Sementara pentahapan pelaksanaan pembangunan fisik Pasar Mardika Seluruhnya adalah tanggung jawab dari Kementerian PUPR Sesuai rencana, jika seluruh kelengkapan administrasi telah selesai Maka akan dilanjutkan dengan proses tender dan sesuai target pelaksanaan Pembangunan akan dimulai pada bulan Mei 2020 Jadi dalam rangka revitalisasi Pasar Mardika ini Yang pasti bahwa pedagang-pedagang yang beraktifitas di pasar itu harus kita relokasikan di tempat yang lain Lokasinya nanti kita akan tempat mereka di 3 lokasi yang kita sudah siapkan Yaitu di Pasar Apung Di samping Pasar Arumbai yang sudah sekarang lagi disiapkan Lokasi yang berikutnya di Pasar Rado Oleh dan lokasi yang ketiga itu di area Paso Di sekitar terminal transi Paso Jadi kita target itu paling lambat sekali itu April, eh sorry, bulan Maret Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Ambon Risat Lohana Pisi dalam pernyataannya menjelaskan Pembangunan pasar modern dibantu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI Lewat dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Atau Kemen PUPR RI Dalam bentuk pasar-pasar jumbo dan pembangunan yang menggunakan konsep yang terintegrasi Dengan pembangunan pasar itu juga, maka Pemkot Ambon akan berupaya mengatasi kemacetan Yang kerap terjadi di Kota Ambon Dengan memanfaatkan transportasi teluk City Cat, Speedy Cat, dan Ferry Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah Australia di Brisbane Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Mendata 8 kluster atau sebaran sumber gempa yang berpotensi terus aktif hingga Februari 2020 Staff operasional BMKG Ambon, Marsele Yustia, kepada tim Demas Media Group menjelaskan 8 kluster sumber gempa tersebar di daerah Nias, Simeuluwe, Bengkulu sebagai kluster yang pertama Disusul Jawa Barat menjadi kluster tersendiri Sementara kelompok gempa di Bali, Lombok, Sumba, dikelompokkan sebagai kluster ketiga Kluster lain di Gorontalo, Laut Maluku, Ambon, Banda, dan Mamberamu, Papua Dikatakannya 8 zona yang aktif salah satunya yaitu zona Ambon, Seram, serta zona Laut Banda Menurutnya yang dimaksud dengan zona yang aktif tersebut adalah zona yang memungkinkan terjadinya pelepasan energi keempa bumi Dicontohkannya zona aktif gempa di Lombok, Ambon, dan Banda yang masih berlangsung hingga saat ini Hal ini dapat dibuktikan dari gempa tektonik berkekuatan 5,3 magnitudo yang terjadi di laut pada kedalaman 253 km pada pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Barat Pada tanggal 1 Februari 2020 Lokasi gempa berada pada 6,52 lintang selatan, 129,17 bucur timur pada arah 237 km timur laut Maluku Barat Daya Atau 336 km arah tenggara Pulau Ambon, Maluku Namun gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami Di susul terjadi gempa magnitudo 5,0 di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Pukul 18 lebih 18 waktu Indonesia Timur yang terletak pada lokasi 4,97 lintang selatan, 134,16 bucur timur Atau 89 km utara Dobo Dan merupakan gempa dangkal namun tidak berpotensi menimbulkan tsunami Memang benar BMKG melakukan monitoring dari mulai bulan Januari Didapat ada 8 zona yang sedang aktif Salah satunya itu zona Ambon Seram dan zona Laut Bandar Nah itu maksud zona yang aktif itu maksudnya cuma zona yang memungkinkan terjadinya pelepasan energi gempa bumi Dan dari zona itu bisa berlanjut, berhenti dan bermigrasi atau berpindah ke daerah lain Nah itu juga bukan merupakan prediksi karena memang gempa belum bisa diprediksi Itu hanya sebagai edukasi kepada masyarakat kalau memang masih ada zona-zona yang aktif untuk mengeluarkan gempa-gempa kecil Sementara disinggung soal gempa yang terjadi di Kobisonta beberapa hari lalu Sejauh ini BMKG mencatat sekitar 120 gempa sejak gempa utama terjadi Untuk kerugian material sesuai hasil monitoring Hanya ada terjadi kerusakan di beberapa rumah warga Dirinya berharap kepada masyarakat tidak termakan isu dan mudah percaya dengan berita hoaks Untuk kejelasannya dihimbau agar masyarakat dapat mengecek langsung lewat situs BMKG Guna mengetahui secara jelas informasi mengenai gempa Aksi mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa peduli kampus atau HMPK Universitas Patimura Kembali berlanjut di depan kantin Puja Sera sampai keluar kampus dan menutupi sebagian jalan utama Menuju bandara Patimura Kota Ambon Unjuk rasa yang kesekian kalinya ini dilakukan oleh mahasiswa Berawal dari protes mahasiswa atas kebijakan kampus Yang menaikkan retribusi baru pada kantin Puja Sera Yang diduga melebihi pendapatan para pedagang yang berjualan pada kantin Yang merupakan salah satu badan usaha milik Universitas Patimura Pantauan tim DMS Media Group di lokasi Unpati Pada Kamis 20 Februari 2020 Aksi dilakukan mahasiswa di depan kantin Puja Sera Dia menampilkan beberapa orator Terlihat beberapa ban bekas dibakar di depan kantin tersebut Petugas security Unpati juga terlihat bersiaga Di beberapa lokasi untuk mengantisipasi aksi anarkis mahasiswa Yang kembali terjadi seperti aksi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya Pada lokasi yang sama Sebelum keluar kampus Masa yang seluruhnya adalah mahasiswa Berjalan sambil berorator di beberapa fakultas Kemudian menuju keluar Universitas Patimura Dan berorasi menutupi sebagian jalan Insinyur Putuhena Sehingga terlihat antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 Di sepanjang jalan Bukan saja jalan utama Mahasiswa juga memalang pintu masuk kampus Dengan membakar sejumlah kayu di depan pintu masuk tersebut Depan jalan mahasiswa juga menuntut pihak kepolisian Untuk membebaskan mahasiswa Yang telah ditahan oleh pihak kepolisian Dan sampai saat ini belum dibebaskan Aparat kepolisian dari Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease yang datang ke lokasi Untuk mengawal aksi mereka Di depan jalan juga terlihat saling dorong dengan mahasiswa Yang melakukan orator Karena mereka berusaha untuk menutupi seluruh jalan Saat melakukan orasi Dinas Perhubungan Kota Ambon Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melakukan sejumlah pembenahan Guna mengoptimalkan pelayanan terutama pada transportasi laut yakni speedboot Dengan menambah berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan Pada beberapa dermaga di lokasi dalam teluk Ambon PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Sapulete kepada tim DMS Media Group Menuturkan sejauh ini Fasilitas sarana transportasi laut Khususnya dermaga speedboot yang ada di dalam teluk Ambon Masih jauh dari standar yang seharusnya Dijelaskannya setiap dermaga speedboot yang dibangun seharusnya Dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang sesuai standar Sebagai dermaga yang modern Kota Ambon yang merupakan ibu kota provinsi Maluku dan juga menyandang status kota musik dunia Kota ikan dan lainnya sudah tidak layak menggunakan fasilitas dermaga yang ada saat ini Dan seharusnya pembangunan dermaga yang dibangun mestinya mengikuti perkembangan kondisi kota Ambon yang lebih maju dan modern Ia mencontohkan dermaga yang modern adalah dermaga yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang seperti tempat duduk, toilet, jaringan wifi dan lainnya Oleh karena itu sesuai rencana dinas perhubungan kota Ambon Maka akan diusulkan untuk tahun anggaran 2020 untuk pembangunan dermaga speedboot dengan sistem floating drag Dikatakan Sapulete jika usulan tersebut diterima oleh pimpinan Maka sesuai rencana lokasi pembangunan dermaga tersebut berdekatan dengan dermaga Enrico belakang pusat kota Ambon Dalam konsep sebenarnya untuk perhubungan itu mesti kita bangun dermaga yang layak bagi satu kota Itu yang konsepnya Marine yang saya bilang tadi Nah itu dia harus mengikuti sistem floating drag Kemudian konsepnya itu dia tidak terkesan seperti jaman dermaga yang konfisional biasa Tapi dia mesti dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang membedai misalnya Di situ orang bisa menggunakan wifi yang gratis Di situ juga ada restoran, ada kafe Itu lebih enak Kita harus menyediakan itu Ini kan kebutuhan kota Kita tidak bisa membangun dermaga Seperti di luar kota Ambon Karena yang saya bilang tadi Ini kan ibu kota Harus yang lebih representatif Jadi saya bilang tadi Nah kita harus benai seluruh dermaga yang ada Dan kita mesti bangun dermaga yang baru Sementara disinggung soal sarana transportasi berupa speedboot yang ada saat ini Menurutnya seluruhnya dinilai sudah tidak layak untuk mengangkut penumpang Karena tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar keselamatan penumpang Untuk itu di tahun 2020 ini Dinas Perhubungan sementara mendesain protetif speedboot yang lebih representatif Yang dapat menampung 10 hingga 12 orang penumpang Dengan standar pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan yang memadai Wali kota Ambon Richard Lohana Pesi mencenangkan program Sabtu pagi bersih lingkungan yang bertepatan dengan peringatan hari peduli sampah nasional 2020 Yang diadakan pada lokasi pantai rumah 3 kecamatan Teluk Ambon pada Jumat 21 Februari pagi Wali kota Ambon Richard Lohana Pesi disela-sela kegiatan berlangsung kepada tim DMS Media Group menjelaskan Persoalan lingkungan saat ini menjadi masalah global yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh seluruh stakeholder Oleh karena itu, selaku wali kota dirinya menaruh perhatian serius dalam masalah lingkungan yakni persoalan sampah Mengingat kota Ambon sebagai pusat ibu kota provinsi Maluku Maka penanganan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah kota Ambon Dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk warga kota Ambon Untuk itu bertepatan dengan peringatan hari peduli sampah nasional 2020 Pemerintah kota Ambon mencenangkan program Sabtu pagi bersih lingkungan Dikatakan wali kota dirinya telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh raja, lurah, dan camat sekota Ambon termasuk RT RW Dimana nantinya pada setiap Sabtu pagi akan dilakukan secara bersama-sama bersih lingkungan dengan melibatkan warga pada masing-masing RT RW Guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah dan menjadikan kota Ambon kota yang bebas sampah Diharapkannya dengan rasa kepedulian bersama yang dilakukan dengan melibatkan seluruh warga kota Ambon dalam bersih-bersih lingkungan dari sampah Maka Ambon akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Maluku termasuk Indonesia sebagai salah satu kota yang bersih dari sampah Hari ini kita laksanakan peringatan hari peduli sampah nasional sekaligus juga kita mencanangkan itu Sabtu pagi bersihkan lingkungan Jadi hari Jumat itu ASN kota itu dia bersihkan kota Tapi hari Sabtu saya sudah rapat koordinasi dengan seluruh raja, lurah, camat Kemudian secara penyenjang kepada RT RW Nah dari diharapkan nanti setiap hari Sabtu itu lingkungan-lingkungan itu membersihkan lingkungannya sendiri Karena hari Jumat mungkin mereka ada yang kerja, ada yang sibuk Tapi hari Sabtu diharapkan seluruh lingkungan Jadi tokoh-tokoh agama ya itu semua juga diharapkan berpartisipasi untuk menggerakkan jemaatnya, umatnya, masyarakatnya, RT RW Untuk hari Sabtu itu dia bersihkan lingkungan Ini penting, kenapa? Ini Ambon ini kan selain dia kota, dia juga ibu kota provinsi dari Maluku Jadi paling tidak dia harus menjadi contoh Permasalahan lingkungan saat ini kata wali kota telah menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penanganan serius bukan saja pemerintah Tetapi seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengatasi permasalahan lingkungan Terutama persoalan penanganan sampah di lingkungan masing-masing secara baik Pantauan tim DMS Media Group di lokasi berbagai kegiatan dilaksanakan Selain bersih-bersih sampah, diisi juga dengan tarian Penanaman pohon oleh Wali Kota dan Forkopinda Kota Ambon Serta Ketua PKK Kota Ambon, Debi Lohana Pesi Yang turut serta melakukan bersih pantai bersama siswa-siswa SD Serta seluruh guru dan juga anggota Damkar Satpol PP Kota Ambon diikuti oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan berlangsung Intensitas kebakaran baik rumah, warga maupun lingkungan yang terjadi sejak Januari hingga Februari 2020 di Kota Ambon mengalami peningkatan hingga melebihi 100% Edwin Patikawa selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon kepada tim DMS Media Group Jumat 21 Februari mengatakan Total insiden kebakaran sebanyak 61 kali 37 diantaranya adalah kebakaran hutan Sementara sisanya adalah kebakaran pada perumahan dan gedung milik warga Dijelaskan Patikawa terkait dengan kebakaran hutan ini khususnya di kawasan lokasi Gunung Nona Kejadiannya telah berulang kali terjadi, tepatnya di hutan Siwang Dimana kebakaran yang terjadi diduga dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara membakar Dan saat ini pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Nusaniwe Pada lokasi kebakaran, kata Patikawa, anggota Damkar menemukan sejumlah botol minyak tanah dan beberapa peralatan pembakaran lainnya Dimana cakupan hutan yang terbakar diperkirakan hampir mencapai 20 hektare pada kawasan tersebut Diakuinya, kebakaran hutan yang terjadi seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Maluku Namun pihak Damkar Kota Ambon ikut serta untuk membantu melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Damkar Melakukan pemadaman atas kebakaran hutan yang terjadi di Kota Ambon Dirinya juga menjelaskan melihat intensitas kebakaran yang terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2020 Dalam perbandingannya dengan tahun lalu melonjak dari 100% Meningkatnya insiden kebakaran yang terjadi disebabkan faktor kemarau panjang dan cuaca yang cukup panas Kota Ambon sampai dengan hari ini itu sudah kurang lebih 37 kali Ya 37 kali kejadian kebakaran hutan yang terjadi di Kota Ambon Dari total kebakaran 61 kali Jadi sudah 61 kali kebakaran 37nya itu kebakaran hutan Terkait dengan kebakaran hutan ini Yang perlu kami sampaikan bahwa yang paling melelahkan lah Karena itu terjadi berulang-ulang kali itu kejadian yang terjadi di Gunung Nona Di hutan Siwang ya, Dusun Siwang Itu kebakarannya itu diselesaikan kurang lebih 5 hari 5 hari penyelesaian 5 hari penyelesaian itu menjadi lambat karena ada indikasi dibakar Masyarakat juga kata Patikawa perlu diberikan edukasi mengenai dampak yang dilakukan jika membuka lahan dengan cara membakar hutan Karena dampaknya akan merusak lingkungan termasuk mengganggu habitat satwa yang ada pada lokasi hutan yang dibakar tersebut Dengan demikian ke depan, kasus-kasus pembakaran hutan oleh warga tidak lagi terulang Karena adanya sosialisasi dari pihak terkait yang turun langsung ke masyarakat Terutama yang bermukim di sekitar hutan agar tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian baru Komisi 1 DPRD Kota Ambon dalam tugas pengawasan Salah satunya adalah memastikan setiap tendaga kerja dan perusahaan yang terbentur dengan persoalan bisa diselesaikan secara baik tanpa harus ada yang dikorbankan dari masing-masing pihak Penegasan ini disampaikan langsung Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Seth Formas kepada tim DMS Media Group di Gedung Balai Rakyat DPRD Kota Ambon beberapa waktu lalu Menyikapi banyaknya pelaporan dari masyarakat yakni para pekerja ke Komisi 1 DPRD Kota Ambon terkait persoalan antara pekerja dengan pihak perusahaan Ditegaskan Formas, Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan bersikap objektif dalam menerima setiap laporan yang masuk menyangkut ketenaga kerjaan Dikatakannya hampir kebanyakan laporan yang diterima atau pengaduan oleh Komisi 1 adalah laporan dari para tenaga kerja atas perlakuan pihak perusahaan tempat mereka bekerja yang dirasa sangat merugikan pekerja Berkaca dari beberapa kasus yang pernah ditangani Komisi 1 DPRD Kota Ambon antara pekerja dengan pihak perusahaan Didapatkan kebijakan sanksi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawan dikarenakan yang bersangkutan telah diberikan peringatan Baik secara lisan maupun tulisan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Oleh karena itu Komisi 1 akan bersikap objektif yaitu akan mengecek langsung ke perusahaan apa yang menyebabkan pekerja melakukan pelaporan ke DPRD Sehingga Komisi mendapatkan jawaban dari masing-masing pihak dalam menyelesaikan permasalahan antar karyawan dan pihak perusahaan Jika ditemukan ada kebijakan sepihak yang dirasa merugikan pekerja Maka Komisi dengan mengacu pada aturan dan undang-undang yang ada akan meminta pihak perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak pekerja yang dipecat secara sepihak Kita ada ini untuk menegakkan mengawas jalannya undang-undang Di undang-undang itu dia mengatur bukan saja hak dan kewajiban daripada karyawan tapi hak dan kewajiban daripada perusahaan Perusahaan melaksanakan kewajibannya kepada karyawan dan memenuhi hak-hak karyawan Karyawan juga harus melaksanakan kewajibannya dengan benar juga kepada perusahaan sesuai aturan perusahaan dan kontrak yang telah disepakati Jangan sampai etos kerja kita itu rendah lalu perusahaan melakukan diskualifikasi lalu datang bersumuh di sini Jadi kita punya anak-anak karyawan ini juga kita juga harus latihan mereka untuk bagaimana memiliki etos kerja yang baik Karena jika mereka bekerja dengan baik perusahaan maju mereka juga pasti sejahtera DPRD Kota Ambon lewat Komisi 1 Kata Pormes hadir untuk menjalankan tugas pengawasan Sesuai aturan dan undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan itu sendiri Dirinya berharap persoalan-persoalan yang muncul antar pihak perusahaan dan karyawan bisa diselesaikan secara baik Tanpa harus bermuara pada proses hukum di pengadilan Jika kedua belah pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan dengan baik Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Serta Satuan Polisi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Edwin Patikawa kepada tim DMS Media Group menyampaikan Bahwa sehubungan dengan Hut Damkar ke-101, Satuan Polisi Pemong Peraja ke-70, serta Linmas ke-58 Dan dibantu dari personil TNI dari Kodim 1504 Ambon melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Ayepati Kota Ambon Dijelaskan patikawa bersih-bersih pada kawasan pertokohan Ayepati merupakan kegiatan yang kedua kali dilakukan Dimana kegiatan yang sama telah dilakukan pada tahun 2019 lalu Mengingat kawasan Ayepati merupakan salah satu beranda Kota Ambon Kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan diantaranya memungut sampah dan membersihkan trotoar dengan cara disikat dan disiram Dengan menggunakan mobil milik pemadam kebakaran, termasuk pembersihan tembok taman di sepanjang kawasan Ayepati Serta dinding-dinding pertokohan yang penuh dengan stiker Hari bulan tahun pemadam kebakaran yang ke-101, dari tanggal 1 Maret Dan Satuan Polisi Pemong Peraja yang ke-70, tanggal 3 Maret Maka kita berinisiatif melakukan bersih Ayepati Bersih Ayepati ini sudah dilakukan untuk kali yang kedua Seperti juga di tahun 2019 yang lalu Dan ini kali kedua kita melakukan bersih Ayepati Kenapa kita berinisiatif Ayepati? Karena Ayepati ini termasuk beranda depannya Kota Ambon Hal yang sama juga disampaikan Kasat Satpol PP Kota Ambon Josias Lopis kepada tim DMS Media Group Dikatakannya kegiatan yang dilaksanakan ini dalam menyongsong Hut Satpol PP ke-70 serta Linmas ke-58 Begitu juga dengan Hut Damkar ke-101 Dijelaskannya tugas Satpol PP bukan saja melakukan penegakan perda Tetapi juga peduli dengan kebersihan yang ada di wilayah Kota Ambon Hal ini untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa permasalahan kebersihan kota adalah tanggung jawab semua warga kota Bukan hanya petugas kebersihan Kegiatan kita di pagi ini dalam rangka membersihkan lokasi di Ayepati dalam kota ini Dan bukan tujuannya itu Tapi yang pertama selaku Pol B ini dari Pol B sebagai pendagang peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah Maupun menjaga kita terbangunan kepentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Ini adalah usur kepedulian kita Jadi bukan saja kita melakukan penegakan perda Tapi kita juga peduli dengan kebersihan yang ada di wilayah Kota Ambon ini Jadi sebagai contoh bagi masyarakat bisa lihat Senada dengan itu Mayor Infantri Muhammad Ibrahim Sidiksoisa Koramil 02 Sirimau Mewakili Kodim 1504 Patimura Mengatakan sesuai dengan program kerja TNI Angkatan Darat Secara berjenjang turun sampai Koramil dan Kodim Yaitu turut berpartisipasi dalam rangka mendukung pemerintah setempat Jelanghut Damkar, Satpol PP, serta Linmas Maka Koramil 02 Sirimau mewakili Kodim 1504 Patimura Berkesempatan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti Membersihkan Jalan Ayepati Untuk mewujudkan Ambon bersih sesuai dengan kebijakan Pemkot Ambon Kami dari Kodim 1504 Ambon Pendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan karya bakti Membersihkan Jalan Ayepati Dalam rangka mewujudkan Kodim 1504 Manisih yang bersih Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kodim 1504 Terima kasih Melibatkan berapa unsertanya? Kami dari Koramil 02 Sirimau yang mewakili Kodim 1504 Kita mengarahkan kurang lebih ada 25 persenil Pantauan tim DMS Media Group kegiatan aksi bersih-bersih Yang dilaksanakan oleh anggota Damkar Melibatkan dua mobil pemadam kebakaran Serta satu mobil tanki air bersih dari PMI Guna menyemprot lokasi-lokasi yang telah disikat Usai penyemprotan, Dinas Lingkungan Hidup Pelakukan pengecatan batas jalan Memperingati 50 tahun Suzuki Indonesia PT Suzuki Indomobil Sales Bekerjasama dengan PT Tridharma Adigraha Selaku dealer resmi Suzuki Maluku Secara eksklusif meluncurkan mobil terbaru Suzuki XL7 The New Extraordinary Zuf di Kota Ambon, Maluku Komisaris PT Tridharma Adigraha Robert Tanamal Kepada tim DMS Media Group Di sela-sela kegiatan launching pada Sabtu 22 Februari Di kompleks ACC Passo menjelaskan Mobil terbaru Suzuki XL7 ini hadir di Maluku Dengan tiga varian Yakni Zeta, Beta, dan Alpha Masing-masing dilengkapi versi transmisi manual dan otomatis Dikatakan tanamal XL7 The New Extraordinary Zuf Terdapat berbagai keunggulan dibandingkan mobil-mobil yang berada di kelas sebelumnya Yaitu mobil XL7 lebih tinggi Namun lebih stabil dan sangat aman serta nyaman digunakan Mobil ini juga dilengkapi dengan banyak fitur terbaru Dimana kendaraan tersebut bisa merekam kondisi depan dan belakang Bukan saja rekaman gambar bergerak Akan tetapi juga suara dapat direkam oleh kamera mobil tersebut Ia berharap peluncuran produk terbaru Suzuki ini Akan menjadi pilihan baru untuk masyarakat di Maluku Karena Suzuki XL7 hadir dengan desain Bolt yang canggih Dengan kapasitas tujuh tempat duduk Dan luas untuk kenyamanan penumpang Juga dibekali dengan mesin K15B berkapasitas 1462 cc Untuk menyemarakan kehadiran mobil Suzuki XL7 The New Extraordinary SUV tersebut di kota Ambon dan Maluku PT Tridharma Adi Graha selaku dealer resmi telah menyiapkan berbagai skema penawaran bagian pelanggan Seperti diskon menarik saat pembelian mobil terbaru tersebut Di antaranya hadiah TV, bonus kaca film solar guard full, bonus karpet dasar, paket uang muka rendah, angsuran ringan, serta tenor sampai 7 tahun Serta gratis suku cadang dan perawatan berkala sampai dengan 50 ribu rupiah Untuk penjualan mobil terbaru Suzuki XL7 di Maluku Tanamal mengatakan mobil tersebut dijual pada kisaran harga Mulai dari Suzuki XL Zeta MT 268 juta rupiah XL7 Zeta AT 278 juta 500 ribu rupiah XL7 Beta MT 284 juta 500 ribu rupiah XL7 Beta AT 295 juta rupiah XL7 Alpha MT 294 juta 500 ribu rupiah Dan XL7 Alpha AT 305 juta rupiah Saat disinggung soal ketersediaan spare part mobil terbaru XL7 The New Extraordinary Reserve Secara tegas Tanamal mengatakan sebelum diluncurkan Pihak PT Tridharma Adi Graha yang merupakan dealer resmi Suzuki di Maluku Telah menyiapkan tenaga mekanik hingga spare part Kami PT Tridharma Adi Graha bersama dengan PT Suzuki The Mobile Sales Meluncurkan Suzuki XL7 di Maluku Mobil XL7 ini hadir dengan tiga varian Varian Zeta, Varian Beta, dan Varian Alpha Harganya berkisar dari 268 juta untuk varian Zeta Sampai dengan varian Alpha Matic 305 juta rupiah Mobil ini masuk kategori medium SUV Dimana hadir dengan berbagai macam keunggulan dibanding dengan kompetitor yang sudah ada di kelasnya sebelumnya Salah satunya mobil ini hadir dengan ground clearance 200mm yang membuat mobilnya lebih tinggi Namun mobilnya lebih stabil dan aman nyaman Mobil ini dilengkapi dengan banyak fitur baru Sementara itu pantauan tim DMS Media Group mulai dari markas PT Tridharma Adi Graha di lokasi Tanah Tinggi Ambon Terlihat tim Suzuki tengah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada acara peluncuran XL7 The New Extraordinary Reserve di Kota Ambon Acara peluncuran mobil keluaran terbaru Suzuki dimulai dengan konvoy oleh klub mobil Suzuki R3 Yang dimulai dari kantor dealer resmi Suzuki di Maluku yakni PT Tridharma Adi Graha Mengelilingi beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon Yakni seputaran talake, melewati jembatan merah putih, dan finish pada lokasi pusat perbelanjaan ACC Paso Yang menjadi lokasi dilaksanakannya launching XL7 The New Extraordinary Reserve Bagi Anda yang berminat, bisa langsung mendatangi PT Tridharma Adi Graha yang merupakan dealer resmi Suzuki di Maluku Untuk mendapatkan produk terbaru dari Suzuki XL7 The New Extraordinary Reserve dengan diskon menarik serta berbagai bonus lainnya Pemerintah kota lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Bersihkan saluran parit depan PDAM Wainitu guna menjaga debit air saat turun hujan Alfred Siar Nunu selaku pengawas saat dijumpai tim DMS Media Group di lokasi kerja Tepatnya di Wainitu pada Sabtu pagi 22 Februari mengatakan bahwa giat kerja daripada PUPR Kota Ambon Pasukan Pink bersihkan saluran Lokasi bersih dipusatkan pada saluran atau parit yang ada di kawasan Wainitu Tepatnya di depan PDAM dan pembersihan ini dilakukan dengan penuh semangat Dalam sehari biasanya dibagi dalam dua shift Shift pagi dari jam 8 hingga 11.30 Witt Dan kemudian shift siang dimulai dari jam 13.30 hingga 16.30 Witt Dalam satu shift melibatkan 10 hingga 11 orang Saat ini kawasan Wainitu adalah fokus dari kegiatan dan belum berpindah ke lokasi lain Dikarenakan volume sampah di lokasi tersebut cukup banyak Serta pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin Guna memastikan seluruh sampah pada lokasi tersebut dapat terangkut seluruhnya Untuk pagi ini memang giat kerja daripada dinas kebersihan Dari dinas BUPR Kota Ambon Pasukan Pink bersihkan saluran Khususnya lokasinya di PAM Wainitu air Wainitu PAM Untuk membersihkan ini Mereka membersihkan ini dengan Pantauan tim DMS Media Group Lokasi ini banyak tumpukan sampah yang hanyut Dari lokasi ketinggian dan membumbung tinggi Saat diangkat dari selokan atau parit depan PDAM Wainitu Semua sampah setelah dibersihkan dari selokan Diangkat ke truk dan dibuang pada lokasi pembuangan sampah di Toisapu Selain pada lokasi Wainitu Pihaknya juga akan melakukan pembersihan pada lokasi-lokasi lainnya Yang dianggap memiliki potensi pada selokan-selokan dengan volume sampah yang besar